Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dianjulang Greni Dari kelas Paranel 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Dalam video kali ini Untuk memenuhi tugas mata kuliah PKLH Dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rasyad MSI Yang bertemakan Permasalahan lingkungan Permasalahan lingkungan itu adalah Sebuah kegiatan negatif yang dilakukan oleh Manusia itu sendiri terhadap lingkungannya Terdapat beberapa contoh Permasalahan lingkungan Yang pertama ada pencemaran air Penyebabnya bisa berasal dari sampah Cairan limbah, bibit penyakit, maupun logam berbahaya Terdapat sumber-sumber Pencemaran air Pertama berasal dari limbah rumah tangga Berupa sampah Sisa deterjen, limbah MCK Dan bakteri Sigela dysentria Yang menyebabkan Penyakit dysentri Yang kedua berasal dari Lalu lintas transportasi air Misalnya tumpukan minyak Atau oli di lautan Ketiga, limbah pertanian Berupa penggunaan pesticida Dan pupuk anorganik Yang terlalu berlebihan Keempat, limbah industri Disebabkan logam berat Yang sifatnya beracun Bisa dari logam cadmium Raksa Atau merkuri Dan timbal Dampak pencemaran air Yaitu dapat mengakibatkan Naiknya suhu air Sehingga mengganggu ekosistem perairan Terjadi kerusakan sel Atau jaringan tubuh Timbulnya berbagai penyakit Pencernaan dan kulit Serta meningkatkan populasi air Misalnya, eceng gondok Yang menutupi perairan Sehingga dapat menurunkan Kandungan oksigen Peristiwa penutupan Perairan ini Disebut eutrofikasi Solusinya yang pertama Pembuatan septi tank Di rumah penduduk Kedua, penghematan air bersih Ketiga, tidak membuang sampah Ke sungai Kempat, mengurangi penggunaan Deterjen atau pesticida Dan juga pupuk anorganik Kelima, serta di tempat Industri harus ada Alat pengolahan limbah Sebelum dibuang ke sungai Kedua, pencemaran tanah Penyebabnya sumber pencemaran tanah Dapat berasal dari Pembukaan lahan pertanian Penambangan minyak Limbah rumah tangga Misalnya, sampah yang sulit terurai Minyak pesticida Dan pupuk anorganik Pencemaran tanah Selalu berkaitan dengan Pencemaran air Karena polutan yang berasal Dari tanah Dapat mengalir ke air Misalnya, ke sungai Atau laut Dampak pencemaran tanah Sangat berbahaya Karena dapat merusak Ekosistem tanah Selain itu, rusaknya tanah Menyebabkan hilangnya Tanah humus Tanah menjadi beracun Tanah yang tercemar Secara langsung Maupun tidak langsung Dapat mempengaruhi Pola iklim Lalu tanaman Tumbuh tidak normal Erosi, banjir Dan juga kekeringan Solusi yang pertama Mengurangi penggunaan Pupuk kimia dan pesticida Untuk pertanian Kedua, membuang sampah Pada tempat sampah Contoh yang ketiga Kekeringan Dengan keadaan kurangnya Pasokan air Pada suatu wilayah Dalam jangka waktu Berkepanjangan Penyebabnya Tidak ada daerah resapan Sumber mata air menghilang Tidak ada penampungan air Curah hujan rendah Dan kerusakan hidrologis Lalu dampaknya Dari kekeringan Bisa menyebabkan Gangguan pada kesehatan Keterancaman pangan Kekurangan air Untuk kebutuhan sehari-hari Sumber air bersih Akan berkurang Maka solusinya Reboisasi dan penghijauan Pembuatan waduk Atau bendungan Dan menghemat air Keempat Pencemaran udara Adalah suatu kondisi Dimana kehadiran Satu atau lebih Substansi kimia fisis Atau biologi Di atmosfer Dalam jumlah Yang membahayakan Atau lebih tepatnya Perusak terhadap kualitas Penyebabnya Berasal dari Kendaraan bermotor Letusan gunung berapi Pabrik Kebakaran hutan Dan beberapa Aktivitas manusia yang lain Ada beberapa Polutan atau zat Yang menyebabkan Pencemaran udara Antara lain Karbon dioksida Atau CO2 Biasanya Ada di gas Penapasan manusia Tidak hanya manusia saja Ada makhluk hidup Yang lain Saat bernafas Juga mengeluarkan Gas karbon dioksida Lalu kendaraan Pabrik pun Mengeluarkan gas ini Jika kadar Karbon dioksida Di alam ini Berlebihan Maka akan menjadikan Bumi kita Semakin panas Akibatnya Gas karbon dioksida Menutupi lapisan Atmosfer ini Sehingga Panas dari matahari Yang seharusnya dipantulkan Keluar angkasa Tetapi tetap Bertahan di dalam Bumi Peristiwa ini Dikenal dengan Nama efek rumah kaca Ada sulfur dioksida Atau SO2 Dan nitrogen dioksida Atau NO2 Kedua gas ini Dikeluarkan oleh Asap pabrik Atau asap Kendaraan bermotor Jika gas-gas ini Bereaksi dengan Air hujan Maka akan Menimbulkan Hujan asam Nah hujan asam Dapat membahayakan Kehidupan di bumi Di antaranya Dapat membuat Tanaman mudah layu Bangunan mudah lapuk Atau kropos Besi mudah berkarat Merusak kandungan Zat hara Dalam tanah Dan merusak ekosistem CFC Gas CFC Banyak digunakan Sebagai bahan Pengembang busa Pendingin Bisa dari Lemari es Atau asem Serta ada Di bahan penyemprot Misalnya parfum Dilapisi atmosfer bumi Gas ini Bereaksi dengan Ozon Ozon adalah Lapisan yang Melindungi bumi Dari sinar Ultraviolet Matahari Jika CFC Bereaksi dengan Ozon Dapat menyebabkan Lubang ozon Inilah yang Membahayakan Kehidupan bumi Karena semakin Banyak lubang Ozon Maka sinar Ultraviolet Akan semakin Banyak menembus Bumi Yang nantinya Akan menyebabkan Penyakit Kanker kulit Berkurangnya Kekebalan tubuh Dan rusaknya Ekosistem laut Dampak Pencemaran udara Yang mencapai Tingkatan berbahaya Akan menimbulkan Dampak yang Buruk Bagi kesehatan Seperti Gangguan pernafasan Penyakit jantung Pencemaran udara Dapat terjadi Dimana-mana Seperti Di dalam rumah Sekolah Kantor Dan lain-lain Solusinya Yang pertama Mengurangi penggunaan Kendaraan bermotor Misalnya Dengan memilih Berjalan kaki Atau bersepeda Kedua Menanam Lebih banyak Tanaman Atau pohon Di tengah kota Yang berguna Sebagai paru-paru dunia Yang ketiga Apabila Mendirikan pabrik industri Sebaiknya Jauhkan Dari pemukiman Dan Asapnya Bisa dibuatkan Cerobong asap Lindungi bumi kita Dari kerusakan Karena Masa depan bumi Ada di tangan kita Baik Sekian Penjelasan dari saya Mengenai Permasalahan lingkungan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh